hai oke jumpa lagi di channel ini kopral mejen kali ini kita akan bahas tentang toko online yaitu di blibli ya kita akan bahas blibli cara bagaimana beli dua barang dengan satu ongkir atau banyak barang dengan satu ongkir di blibli ya atau beberapa barang satu ongkir kalian tinggal masuk akun blibli kalian dan kalian bisa cari barang kalian yang kalian cari di menu pencarian atau kalian mau cari di flash sale ataupun kalian mau cari yang Scroll ke bawah yang direkomendasikan untuk kalian itu tersebut apa itu suka sesuka kalian dan misalkan aku kasih contoh yang barang di sini ya aku Scroll dan aku kasih contoh barang yang akan ku beli baju ini misalkan dan nanti kita juga akan beli celana juga dan gimana biar ongkirnya cuma satu Nah untuk apa beli barang jangan lupa kalian lihat deskripsi terlebih dahulu barangnya sesuai dengan keinginan kalian enggak dan kalian jangan lupa lihat ulasan biar enggak ketipu di toko online ya biar enggak kalian enggak apa kecewa jika barang udah sampai sampai rumah jika kalian udah mantap misalkan aku kasih contoh ini misalkan anak udah mantap mau beli ini kita tinggal pilih ukurannya karena kita beli baju kita pilih ukuran jika udah kita pilih ukurannya kita tinggal tambahkan aja ke back yang kukasih tanda ini dia sudah kalian bisa tentukan jumlahnya satu atau dua jika udah kalian tinggal tambahkan back kalian bisa tambah apa jumlahnya bisa tambahin bisa kurangin sesuatu ke kalian jika kalian sudah tambahkan ke gambar back akan ada notif di atas sini di gambar back ini kalian tinggal klik aja notifnya ini nah ini barang yang tadi kita udah masukkan back kalian bisa lihat dan kita hilangin dulu checklistnya ini kita akan cari barang di satu toko ini yang baju ini ya karena untuk membeli banyak barang atau dua barang tiga barang kita harus masuk ke toko yang sama dan kita tinggal klik nama tokonya dan kita cari di dokonya kalian mau tambah barang apa misalkan baju yang lain ataupun apakah misalkan aku disini kasih contoh celana ini aja kita tinggal klik tambah ke back setelah itu kalian tinggal tentukan untuk warna celananya kalian tentukan mau hitam putih atau ukurannya apa kalau sudah kalian tinggal klik tambah ke back ya tentukan jumlah dan kalian tinggal klik tambah ke back lagi seperti ini nah jika sudah akan menu di atas ini akan menampil lagi dan kita tinggal klik aja nah disini udah ada dua barangnya yang dari satu toko nah kita tinggal cek saja semuanya ini biar satu ongkir nah jika kalian punya voucher gratis ongkir salahkan dipakai kalau udah dipakai kalian tinggal klik check out nah jika kalian ini untuk atas gitu voucher gratis ongkir jangan lupa kalian pakai untuk yang bawahnya ini untuk alamat kalian jika kalian udah membuat alamat seperti ini jika belum kalian lihat klik yang di sebelah sini untuk membuat alamat ataupun mengubah alamat dan disini ada catatan catatan alamat ya kalian bisa tambahkan misalkan rumah kalian di sebelah kapura atau sebelah apa misalkan aku disini akan kasih contoh untuk memudahkan kurir mengantar ke rumah kita misalkan sebelah musola nomor dua ya rumahku ya kan kukasi catatan sebelah musola nomor dua jika sudah kalian klik checklist aja juga udah kalian kasih catatan alamatnya karena klik checklist juga sudah kalian tinggal Scroll kebawah nah ini untuk barang yang kita akan beli tadi seperti ini dan disini ada proteksi keamanan ataupun asuransi barang untuk barang supaya aman kalian klik checklist tapi biayanya akan bertambah jika kalian ingin menghemat biaya kalian tinggal gak usah checklist aja kalian hilangin aja lagi checklistnya dan disini untuk pengirimannya ya metode pengiriman kita bisa memilih bisa standar bisa cargo ya untuk yang standar ini harganya seperti ini saya dapat gratis ongkir karena saya mempunyai voucher dan cargo itu akan lebih awal datangnya tapi akan lebih mahal ya nah disini kalian bisa bisa lihat kalau sudah pilih tentukan cargo atau standar disini kita akan membayar sebanyak Rp47.000 nah jika udah kalian mantap kalian tinggal klik lanjut dan untuk metode pembayaran kalian bisa menggunakan debit atau kredit ini jika kalian ingin menggunakan uang elektronik atau transfer kalian tinggal pilih yang di atas sini metode pembayaran lain ya kalian atau lihat metode pembayaran dan bisa menggunakan apa disini ada banyak misalkan saya akan contohkan menggunakan dana atau uang elektronik kita akan transfer melalui dana kalian bisa lihat disini ada uang elektronik dan klik yang disebelah sini iku kasih tanda nah disini kalian tinggal pilih dana ya sudah disini akan terchecklist ya terchecklist seperti ini sudah terchecklist kalian tinggal klik bayar sekarang dan pembayaran pun selesai Oke semoga video ini bermanfaat jangan lupa like share juga jika memang bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih.